Pemerintah Kabupaten Bogor angkat bicara terkait viralnya mobil plat merah kabur, usai menabrak pemotor di kota Bogor, Jawa Barat. Pada Rabu lalu, Kadis Kominfo Kabupaten Bogor mengatakan mobil itu tidak tercatat sebagai aset Pemkap Bogor. Menabrak kewe di jalan, terus dia kabur. Inilah mobil dinas plat merah yang kabur pasca menabrak pengendara sepeda motor perempuan pada Rabu lalu. Saat peristiwa terjadi, mobil ini tidak berhenti untuk menolong korban, namun malah melarikan diri. Saat ditelusuri, mobil plat merah ini nyatanya dari kantor pajak Pratama Cilensi yang dibawa-nawakan dari Kementerian Keuangan. Namun, melalui Kadis Kominfo Pemkap Bogor, menyatakan kendaraan dinas dipakai instansi vertikal yang melaksanakan tugas di Kabupaten Bogor. Badian aset untuk plat nomor itu bukan kendaraan dinas pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah kendaraan dinas instansi vertikal yang melaksanakan tugas di wilayah Kabupaten Bogor.